Pada masa kejayaannya, kerajaan ini diceritakan wilayah kekuasaannya hampir meliputi wilayah Nusantara saat ini hingga beberapa daerah di luar Nusantara sekarang ini. Pusat Kerajaan Mojopait atau Ibu Kota Mojopait dipercaya berada di daerah Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Selama kurang lebih 234 tahun keberadaan Kerajaan Mojopait berdiri, yaitu dari tahun 1293 hingga tahun 1527, Mojopait tercatat tiga kali berganti Ibu Kota Kerajaan dengan sebab yang berbeda-beda. Di awal mula pendiriannya, yaitu pada tahun 1293, Mojopait beribu kota di Majakerta, sebuah wilayah yang dahulunya disebut hutan tarik. Daerah hutan tarik atau Majakerta kini masuk pada wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Majakerta menjadi Ibu Kota Mojopait diperkirakan hanya selama 26 tahun saja, yaitu dari mulai Mojopait didirikan hingga terjadinya pemberontakan oleh Rakuti pada tahun 1319, saat Raja Mojopait dipegang oleh Jaya Negara penerus dari Raden Wijaya. Pemberontakan Rakuti ini akhirnya bisa ditumpas oleh Gajah Mada yang waktu itu masih menjadi prajurit. Jaya Negara sebagai Raja Mojopait saat itu mulai berpikir untuk memindahkan Ibu Kota Kerajaan, karena ada kepercayaan telah terjadi penodaan istana, tidak bisa menempati istana yang sudah pernah dikalahkan atau terjadi pemberontakan. Jaya Negara kemudian memindahkan Ibu Kota Kerajaan Mojopait ke tempat baru dan merancang sebuah Ibu Kota yang lebih kuat dari sisi pertahanan, yakni di daerah Trawulan. Trawulan terletak tidak jauh dari hutan tarik, sekarang berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojopait. Sejak pendiriannya, Trawulan memang didesain sebagai Ibu Kota Kerajaan Mojopait yang mapan. Istana Kerajaan dan beberapa tempat tinggal pejabat keluarga penting kerajaan dibuat berderet-deret, kemudian dikelilingi oleh tembok tinggi. Rumah bagi warna pemuka agama, baik siwa maupun buddha juga dibuatkan. Selain itu, Kota Raja Trawulan juga dilengkapi dengan lapangan luas, kanal-kanal air untuk transportasi maupun pengairan, waduk buatan, pasar, dan lain sebagainya. Sehingga Ibu Kota Majopait baru ini sudah sangat berkelas di zamannya. Trawulan bertahan menjadi Ibu Kota Kerajaan Mojopait diperkirakan bertahan hingga 159 tahun cukup lama. Yaitu dari tahun 1319 hingga tahun 1478. Pada tahun 1478, Mojopait yang kala itu sedang diperintah oleh Bre Kertabumi atau Brawijaya V, mengalami kudeta oleh Gerindra Wardana, yakni seorang Raja Bawaan Mojopait yang berlokasi di Daha Kediri. Kekalaan Raja Bre Kertabumi oleh kudeta Gerindra Wardana menyebabkan Gerindra Wardana memindahkan Ibu Kota Mojopait dari Trawulan menuju Daha. Kota Daha adalah sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Kediri. Daha menjadi Ibu Kota Kerajaan Mojopait yang baru mengatakan Trawulan bertahan hingga 49 tahun, yaitu mulai tahun 1478 hingga tahun 1527, saat Kerajaan Mojopait ditaklukan oleh Demak, sekaligus berakhirlah era Kerajaan Kerajaan Mojopait dan berganti dengan Kerajaan Demak. Nah, dari tiga Ibu Kota Kerajaan Mojopait tadi, saat ini yang masih memiliki peninggalan sejarah dari masa Lampau tinggallah Trawulan. Yuk, kali ini Andri-Andrian Channel ngajak Anda jalan-jalan menuju ke Trawulan. Kota Metropolis Kuno, Ibu Kota Kerajaan Mojopait yang termasyur. Yuk, budal! Halo, 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 selamat pagi. Pagi ini saya ajak mengunjungi Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Di Trawulan ini memang banyak sekali peninggalan sejarah dari era Majopait, mulai dari bentuk Candi, kemudian Gapura, Kolam Segaran, situs yang lain. Nah, ini saya ajak ke sebuah situs yang sekiranya bisa menggambarkan bagaimana situasi atau tata kota dari Trawulan Kuno di masa itu. Yuk, kita menuju ke situs Candi Kedaton dan Sumur Upas di Trawulan. Halo, 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 selamat pagi. Pagi ini kita ada di, kembali di Trawulan, di Mojokerto ya. Kali ini kita ada di situs Candi Kedaton Sumur Upas. Ini kayaknya menarik sekali. Melihat bangunannya sangat bagus, megah. Ini cukupnya sudah bagus. Melindungi peninggalan-peninggalan yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya banyak sekali berbentuk puing-puing, mungkin rentang sekali, sehingga harus dilindungi. Dan memang harusnya seperti ini, dibuat bangunan yang bagus dan permanen, serta ya pastinya menarik bagi generasi muda untuk berkunjung dan melajari sejarah bangsa kita. Yuk, kita akan masuk ya ke Candi Kedaton, Sumur Upas yang ada di Trawulan, Kejopain. Yuk, mudah. Untuk mendapatkan gambaran seperti apa kota Trawulan, ibu kota Mojopait kuno ini seperti apa, para ahli melakukan dua pendekatan. Yang pertama, melalui mempelajari peninggalan tertulis, yakni dari kitab negara kertagama, yang sebagian menceritakan bagaimana kondisi Trawulan di waksa itu. Dari apa yang tersebut di kitab negara kertagama, para ahli kemudian melakukan sketsa, ilustrasi, untuk menggambarkan bagaimana kota Trawulan di masa dulu. Menurut kitab negara kertagama, Trawulan di masa itu sudah mengenal pengelompokan, unit-unit bangunan, seperti kelompok untuk rumah para pemuka agama, kemudian makam, rumah raja, rumah kerabat raja, prajurit, alun-alun, gapura, semuanya sudah tata rapi. Dengan masing-masing unit, dikelilingi oleh bangunan berdinding tembok bata. Tak lupa juga, ada unit untuk perumahan rakyat. Trawulan kuno juga digambarkan telah memiliki tata kelola air yang cukup baik. Trawulan kuno memiliki kanal-kanal sungai yang berfungsi untuk mengurangi banjir sekaligus sebagai sarana transportasi. Untuk perumahan atau permukiman warga, jaman Trawulan telah dikenal bentuk rumah dengan memiliki atap genting, karena di jaman Mojopait sudah mengenal pengolahan genting atau terakota dari tanah liat. Atap genting juga berbentuk ada wungan dan kemudian ada hiasan ukel atau yang berbentuk melingkar. Di bagian bawah ada semacam umpak juga dan kerangka kayu yang membentuk ciri khas perumahan di era Mojopait kuno. Pendekatan cara yang kedua adalah dengan meneliti peninggalan situs yang masih ada hingga era sekarang. Pertanyaannya, apakah ada situs peninggalan di Trawulan sekarang yang sesuai dengan penggambaran di kitab Negara Kertagama tadi? Nah, kita ikuti ya jalan-jalan kita di situs sumur upas Candi Kedaton ini di edisi berikutnya kita bersambung akan kita bahas lebih tuntas kenapa situs ini bisa menggambarkan kondisi Trawulan lama zaman dahulu. Yuk, sampai jumpa di edisi berikutnya video saya selanjutnya. Terima kasih. Mata Tuzun.